Ledakan. Shen Xi'in merasa seperti tersambar petir. Tangannya terkepal erat sambil menatapnya dengan tak percaya. Namun, lelaki di depannya itu mengerutkan bibirnya karena mengejek. Jelas sekali bahwa sisa kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Zhonghan. Orang sepertimu seharusnya sudah meninggal sejak lama. Jangan khawatir, jika kau benar-benar meninggal, aku pasti akan membuat seluruh istana Sao Suai dihiasi dengan hiasan merah untuk merayakannya. Dengan suara keras, pintunya ditutup. Shen Xi'in jatuh tak berdaya ke tanah. Saat ini dia tidak sanggup menahan Xiao Zhonghan. Tangannya tidak mendengarkannya dan gemetar bagaikan sedang mengayak sekam. Perkataan tetua Lin terngiang di telinganya, nyonya, tubuh Anda. Jika Anda benar-benar pulih, Anda seharusnya masih punya waktu satu tahun lagi. Petik 2 Seolah seluruh tubuhnya telah berulang kali dihancurkan, Shen Xi'in menarik sarung bantal dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasa sakit akibat penyakitnya tidak semudah yang dibayangkannya. Ususnya terasa seperti ditarik keluar inci demi inci. Agar tidak mengganggu Xiao Zhonghan, Shen Xi'in dengan putus asa mengatupkan giginya dan bertahan. Malam Dingin seperti air Shen Xi'in berdiri lama di luar pintu sebelum mengambil nafas dalam-dalam dan mendorong pintu hingga terbuka. Xiao Zhonghan mengangkat kepalanya dan tatapannya tertuju pada tubuhnya. Xiao Zhonghan, kamu mencariku. Shen Xi'in berpakaian seperti biasa, dan rambutnya diikat rapi. Sekilas, dia tampak berwibawa dan berbudiluhur. Tetapi Xiao Zhonghan tahu persis orang macam apa dia. Sudut mulutnya melengkung dan dia melemparkan kotak hadiah yang indah dan menawan, kirim ini ke Paramon. King Wan mengamuk, pergi minta maaf padanya. Katakan saja bahwa polisi ini akan memberinya kompensasi lain hari. Mendengar kata-katanya, mata Shen Xi'in meredup. Kotak hadiah itu sangat ringan, tetapi dia merasakan beratnya tak terbandingkan ketika dia memegangnya di tangannya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Shen Xi'in memaksakan diri untuk tersenyum lembut. Baiklah, aku pasti akan menyampaikannya langsung padanya. Penuh hormat, lembut, memperlakukannya seperti langit, memperlakukannya seperti bumi. Xiao Zhonghan marah. Wanita ini benar-benar pandai bertahan dan berakting. Karena memang seperti ini, dia tersenyum jahat, King Wan berkata bahwa dia selalu bernyanyi agar orang lain mendengarnya. Besok, besiaplah untuk bernyanyi untuknya. Saat dia berbicara, dia tampak sangat puas dengan idenya yang tiba-tiba benar. Seperti ini saja, King Wan pasti akan sangat senang. Bahu Shen Xi'in sedikit gemetar. Gemetar, dari bahunya ke tangannya, lalu ke kakinya. Xiao Zhonghan, apakah kamu benar-benar membenciku sebesar ini? Membenciku, kau begitu membenciku, sampai-sampai kau tak mau memberiku sedikitpun harga diri. Xiao Zhonghan menyipitkan matanya, mengagumi dengan rasa puas wajah wanita yang tiba-tiba pucat dan tubuh yang gemetar seperti daun yang jatuh. Shen Xi'in, karena kamu sangat ingin menjadi istri Marsikal muda, sekarang, bukankah ini yang kamu inginkan? Ejekan dan rasa puas diri terpancar di matanya. Namun tak lama kemudian, ekspresi mengejek dan puas diri membeku di wajahnya. Tubuh wanita itu yang gemetar tiba-tiba menjadi tenang. Senyum penuh hormat kembali muncul di wajahnya. Dia menatapnya dan berkata, baiklah, apapun yang dikatakan Zhonghan. Besok, saya akan menyanyikannya untuk Nonacu. Nyanyikan lagu kesukaan King Wan. Baiklah. Shen Xi'in tidak tahu bagaimana dia bisa keluar dari kamar Xiao Zhonghan. Pipinya kaku dan langkahnya semakin cepat. Pada akhirnya, dia mengurung diri di dalam kamar dengan keras. Tubuhnya lemas dan jatuh dari pintu. Hatiku sakit sekali. Sakit sekali di sini. 4685. Dunia berputar dan Zhuo Wen merasa seolah-olah melayang di udara. Ia ingin bergerak tetapi mendapati tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah darah di tubuhnya membeku. Apa yang sedang terjadi? Zhuo Wen terkejut. Ia mencoba membuka matanya, tetapi menemukan bahwa kelopak matanya seperti terisi timah. Ia tidak bisa membukanya sama sekali. Pada saat yang sama, ia juga menemukan bahwa kelima inderanya, indera ketuhanannya, dan sebagainya semuanya terhalang oleh suatu kekuatan misterius. Ia sama sekali tidak dapat merasakan apa yang terjadi di sekitarnya. Namun, dia bisa merasakan bahwa dia seperti melayang di semacam lorong spasial. Terlebih lagi, kecepatannya begitu cepat sehingga dia merasa seolah-olah dia lengah. Tiba-tiba, empat cahaya ungu muncul di kedalaman pikiran Zhuo Wen. Cahaya ungu itu semakin jelas dan terang. Baru kemudian dia menyadari bahwa sumber cahaya ungu itu adalah empat batu. Batu primordial-primordial. Zhuo Wen secara alami mengenali keempat batu ini. Bukankah itu batu primordial-primordial? Dalam sekejap, cahaya ungu yang tak berujung membumbung tinggi ke langit dan menyelimuti seluruh pikirannya. Pada akhirnya, yang tersisa di depan matanya hanyalah cahaya ungu yang tak berujung. Dalam cahaya ungu yang tak berujung, dia melihat langit berbintang yang luas dan benua-benua yang makmur dan subur mengambang di langit berbintang. Dia juga melihat pohon primordial-primordial besar yang berdiri di langit berbintang dan menghubungkan ujung langit dan bumi. Dia juga melihat bintang primordial yang besar dan misterius mengambang di ujung langit. Pandangannya jatuh pada bintang purba. Pandangannya terus-menerus memperbesar dan menembus jauh ke dalam bintang purba. Dia melihat banyak sosok yang kuat dan mengesankan berdiri di bintang primordial. Mereka seperti pasukan yang berkumpul di dataran yang luas dan tak terbatas. Sosok-sosok yang mengagumkan ini dikelilingi oleh cahaya ilahi. Sinar cahaya warna-warni mengandung aura yang membuat jantung berdebar-debar. Dewa purba. Zuawan bergumam pelan. Dia menatap dalam-dalam kepasukan yang tampaknya terdiri dari Dewa Purba. Tiba-tiba, Zuawan menyadari bahwa di ujung pasukan Dewa Primordial, kabut iblis yang bergulung-gulung sedang menyapu. Kabut itu melonjak dengan cara yang luar biasa. Saat kabut iblis bergulung, bumi tampak telah diwarnai hitam. Tampak aneh dan dalam. Rumput-rumput suci yang tak terhitung jumlahnya, pohon-pohon suci, dan hal-hal lain yang penuh vitalitas semuanya layu dan hancur. Di kedalaman kabut iblis, sepasang mata merah terlihat. Mereka adalah makhluk iblis yang menakutkan. Iblis langit purba. Zuawan menyipitkan matanya, memperlihatkan ekspresi serius. Sebelumnya, dia telah menyerap ki iblis primordial dan juga telah bersentuhan dengan bayi iblis dalam benih iblis primordial. Sekilas, dia dapat mengetahui bahwa ki iblis yang menyapu adalah ki iblis primordial. Apakah ini pertempuran antara Dewa Purba dan setan surgawi Purba? Zuawan berpikir dalam hati. Ketika dia melihat kembali ke medan perang, dia melihat bahwa Dewa Primordial dan iblis surgawi primordial sudah bertarung. Cahaya ilahi yang menyala-nyala dan ki iblis yang suram bertabrakan di langit dan bumi. Seolah-olah langit dan bumi telah terbelah menjadi terang dan gelap. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Apakah ini kekuatan Dewa Purba dan setan surgawi Purba? Betapa dahsyatnya, ekspresi Zuawan berubah total saat dia menyaksikan pertempuran itu. Baik Dewa Purba maupun setan surgawi Purba, kekuatan mereka jauh melampaui langit berbintang yang kacau. Di matanya, penguasa abis sudah sangat menakutkan. Namun, dalam pertempuran ini, Dewa Primordial atau setan surgawi primordial manapun dapat membunuh penguasa abis dalam sekejap. Itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Zuawan tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan bayi iblis dari benih iblis primordial. Meskipun kekuatannya jauh lebih rendah daripada iblis surgawi primordial dewasa, ia tetaplah bayi. Ia belum tumbuh dewasa atau bahkan menetas. Meski begitu, kekuatan bayi iblis jauh melebihi Zuawan. Jika dia tidak mengandalkan kitab iblis tanpa batas untuk menyerap lebih dari separuh ki iblis milik bayi iblis, dia mungkin sudah mati di reruntuhan dunia Dewa Utama. Di medan perang, pertempuran semakin sengit dan mengerikan. Dataran luas terkoyak oleh pertempuran yang mengerikan, membentuk jurang tak berdasar. Satu demi satu dewa purba dan iblis surgawi purba jatuh ke kedalaman jurang, membentuk gunungan mayat dan lautan darah. Namun, yang membuat Zuawan takut adalah setelah para iblis surgawi purba itu mati, para iblis surgawi purba lainnya benar-benar menerkam dan melahap mayat mereka. Sementara itu, aura para iblis surgawi primordial yang melahap mayat-mayat jenis mereka sendiri benar-benar meroket, mencapai tingkat mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat setan surgawi primordial terus berjatuhan, melahap, dan tumbuh semakin kuat, situasi di medan perang yang awalnya berimbang, berangsur-angsur berubah. Sisi dewa primordial secara bertahap ditekan oleh setan surgawi primordial. Tidak heran saudara ma menyebutkan bahwa dewa primordial akan menderita kekalahan telak. Ternyata iblis surgawi primordial ini dapat memperkuat diri mereka sendiri dengan melahap mayat-mayat dari jenis mereka sendiri. Ini tidak dapat dijelaskan, tatapan mata Zuawen serius. Harus dikatakan bahwa kemampuan iblis surgawi primordial untuk memperkuat diri mereka sendiri dengan melahap jenis mereka sendiri benar-benar mengerikan. Selama para iblis surgawi purba tidak dibasmi seluruhnya sekaligus, pihak iblis surgawi purba hanya akan bertambah kuat seiring berlanjutnya pertempuran, sedangkan pihak dewa purba akan terus melemah dan pasti akan mengalami kekalahan telak pada akhirnya. Selain itu, kemampuan primordial heavenly demons untuk bereproduksi sangat mengerikan. Sekarang, Zuawen kurang lebih mengerti mengapa dewa primordial akan ditekan oleh primordial heavenly demons sedemikian rupa. Tak lama kemudian, pemandangan itu berangsur-angsur menghilang, dan Zuawen juga menyadari bahwa perasaan melayang di sekelilingnya berangsur-angsur menghilang. Kakinya menginjak tanah, dan tiba-tiba ia merasakan perasaan mantap. Ini adalah, Zuawen perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia sedang berdiri di puncak gunung yang hitam seperti tinta. Di sekelilingnya terbentang gunung-gunung besar yang tak berujung, dan puncak-puncaknya berdiri tegak di jajaran gunung itu. Dari jauh, ia tampak seperti seekor naga yang sedang berjongkok dengan duri-duri tajam di punggungnya. Sungguh ki iblis yang kuat. Zuawen mendonga dan melihat bahwa tidak ada langit biru atau awan putih di atas gunung. Sebaliknya, ada awan hitam yang bergulung-gulung. Di kedalaman awan hitam, ada petir merah darah yang pekat. Deru guntur yang mengerikan terus bergema di telinganya, menyebabkan wajahnya berubah jelek dan tatapannya menjadi suram. Seluruh pegunungan, atau lebih tepatnya, seluruh langit dan bumi, dipenuhi dengan ki iblis primordial yang membuatnya takut. Itu seperti alam iblis yang aneh. Tiba-tiba, Zuawen tampaknya merasakan sesuatu, dan tatapannya tertuju pada puncak gunung di sebelah kiri. Dia melihat juga ada sosok yang berdiri di puncak gunung itu. Sosok itu sangat gemuk, dan sekilas tampak seperti bola bundar. Ma Yuji Zuawen segera mengenali sosok gemuk itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bergegas menuju puncak gunung di sebelah kiri. Saat mendarat di puncak gunung, dia memandang Ma Yuji dan menyadari bahwa Ma Yuji tidak menghiraukan kedatangannya, dan hanya menatap kosong ke langit. Zuawen awalnya ingin menanyai pria gemuk itu tentang lorong menuju pohon purba. Namun, saat dia melihat Ma Yuji dalam keadaan linglung, dan ada kesedihan mendalam di kedalaman matanya, dia tidak menanyainya lagi. Ini adalah sistem bintang primordial. Zuawen terdiam sejenak tiba bertanya. Ma Yuji menghela nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum pahit, Ya, ini adalah sistem bintang primordial, tetapi ini bukan lagi sistem bintang primordial di masa lalu. 4686. Kakak Ma, karena kamu dulunya merupakan makhluk dari sistem bintang imemorial, kamu seharusnya cukup familiar dengannya. Di mana tempat ini? Zuawen melihat sekeliling dan menemukan bahwa pegunungan di sekitarnya dipenuhi dengan ki iblis dan kilat darah. Itu seperti neraka di bumi. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ma Yuji kembali tenang. Ia melihat sekeliling dan berkata sambil mengerutkan kening, tempat ini sepenuhnya diselimuti oleh ki iblis. Medannya telah banyak berubah, tetapi aku masih dapat mengenali sebagiannya. Sambil berbicara, Ma Yuji terbang ke langit dan melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, dia mendarat di samping Zuawen. Apakah kamu melihat sesuatu? Zuawen bertanya. Jika aku tidak salah, ini seharusnya merupakan jajaran pegunungan di sistem bintang tujuh konstelasi di selatan, sistem bintang kereta. Ma Yuji tampak serius dan melanjutkan, sebelum aku meninggal, sistem bintang kereta perang masih merupakan wilayah para dewa abadi. Sekarang sepertinya, meskipun Ma Yuji tidak menyelesaikan kata-katanya, Zuawen bisa menebak apa maksudnya. Sistem bintang kereta perang telah diduduki oleh setan surgawi abadi pada tahun-tahun setelah Ma Yuji meninggal. Dimanakah wilayah kekuasaan dewa abadi? Zuawen bertanya. Ma Yuji tersenyum pahit dan berkata, Saudara Zuo, aku tidak memiliki kemampuan untuk meramal masa depan. Aku sudah lama pergi. Aku tidak tahu bagaimana situasi terkini sistem bintang imemorial. Tiba-tiba, ekspresi Zuawen dan Ma Yuji berubah drastis. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap ke langit. Di langit di depan, ki iblis yang bergulung-gulung menyapu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam ki iblis yang bergulung-gulung, sepasang mata merah menyala dengan cahaya merah yang aneh. Mereka menatap puncak gunung tempat mereka berdua berada. Oh tidak, itu adalah pasukan iblis surgawi abadi. Ekspresi Ma Yuji berubah drastis. Tanpa berpikir panjang, dia membawa Zuawen untuk bersembunyi di sebuah gua terpencil di kaki puncak gunung. Saat mereka berdua bersembunyi di dalam gua, ki iblis yang bergulir turun dan mendarat di puncak gunung tempat Zuawen dan Ma Yuji awalnya berada. Ki iblis menyebar dan lebih dari 10 sosok mendarat di ruang terbuka di puncak gunung. Sosok-sosok ini tampak sangat mirip dengan manusia. Satu-satunya perbedaan adalah kulit mereka hitam pekat dan mereka mengenakan baju besi hitam yang mengerikan. Selain itu, mereka memiliki tanduk ganas seperti dahi, siku, lutut, dan seterusnya. Sosok-sosok ini adalah pasukan setan surgawi primordial. Pemimpin mereka adalah seorang iblis surgawi perempuan yang bertubuh seksi. Ada tanduk kecil di dahinya yang panjangnya beberapa inci. Tanduk itu berkilau dan tembus pandang, seperti batu giyok alami. Meskipun kulit iblis surgawi wanita ini juga hitam pekat, fitur wajahnya sangat halus. Dia bisa dianggap cantik di antara umat manusia. Setan ekstraterestrial perempuan jelas merupakan pemimpin tim. Sekitar selusin setan ekstraterestrial laki-laki, yang jauh lebih berotot daripada setan ekstraterestrial perempuan, mengikutinya dengan takut-takut, tidak berani bersikap kurang ajar. Tadi aku jelas merasakan dua aura yang tidak biasa. Kenapa aura itu menghilang sekarang? Sang iblis surgawi perempuan memandang sekeliling pegunungan, dan alis bersisiknya perlahan berkerut. Tuan, baru saja, kami merasakan dua aura yang tiba-tiba muncul di sini. Meskipun aura itu bukan milik kami, para iblis surgawi primordial, aura itu juga tampaknya bukan milik para dewa primordial. Aura mereka sangat lemah. Apakah menurutmu kami salah merasakannya? Seorang iblis ekstraterestrial laki-laki melangkah maju dan memberi hormat kepada iblis ekstraterestrial perempuan dengan penuh hormat. Apakah kamu meragukan akal sehatku? Iblis luar angkasa perempuan menatap iblis luar angkasa laki-laki dengan tidak ramah. Aku tidak berani. Setan luar angkasa laki-laki itu buru-buru berlutut, gemetar sambil memohon belas kasihan. Cari seluruh area sekali, sekalipun kau harus menggali tanah sedalam tiga kaki, temukan dua aura yang aku rasakan. Kata iblis luar angkasa perempuan itu dengan tenang. Iya, iya. Sekelompok iblis surgawi menundukkan kepala dan terbang keluar. Mereka mulai mencari di pegunungan sekitar secara menyeluruh. Tak lama kemudian, hanya tinggal iblis luar angkasa perempuan dengan tubuh menggerahkan yang tertinggal di puncak gunung. Mata iblis luar angkasa perempuan itu menyipit sedikit. Indra keilahiannya yang besar menyebar dan mulai mencari ke seluruh puncak gunung. Tidak ada apa-apa. Setelah mencari di seluruh puncak gunung, iblis luar angkasa perempuan itu sedikit mengernyit. Tepat saat dia hendak menarik kembali indra keilahiannya, alisnya tiba-tiba berkedut. Indra keilahiannya berhenti di sebuah gua terpencil di kaki gunung. Gua ini sangat biasa. Dia juga baru saja mengirimkan indra keilahiannya ke dalam gua. Dia telah memeriksa gua itu dengan saksama, tetapi tidak ada yang aneh. Posisi kerikil di pintu masuk gua sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Indra ketuhanan iblis ekstraterestrial perempuan itu mendarat di pintu masuk gua. Ada sepotong kerikil seukuran setengah telapak tangan di tanah, dan cahaya misterius keluar dari kedalaman matanya. Suara mendesing. Iblis luar angkasa betina melompat turun perlahan dari puncak gunung dan berhenti di pintu masuk gua. Ledakan. Iblis luar angkasa perempuan itu tiba-tiba meninju pintu masuk gua tanpa peringatan. Riak-riak warna-warni tiba-tiba muncul di pintu masuk gua. Hem. Itu memang sebuah aray. Tidak heran jika itu bisa lolos dari deteksiku. Itu adalah aray pelindung. Iblis luar angkasa perempuan itu mencibir dan menarik tinju kanannya. Susunan di pintu masuk gua hancur menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang tanpa jejak. Aku memberimu waktu tiga kali untuk keluar. Kalau tidak, aku tidak keberatan merobohkan seluruh puncak gunung ini. Mata iblis luar angkasa perempuan itu berkedip-kedip dengan cahaya merah. Dia menjelat bibirnya dan mencibir. Begitu dia selesai berbicara, dua langkah kaki terdengar dari dalam gua. Setan luar angkasa perempuan itu mendongat dan tiba-tiba tertegun. Kubuh mereka dikelilingi oleh ki iblis primordial yang bergulung-gulung. Dua pasang mata merah menyala dengan jelas dalam ki iblis. Hem. Orang-orang dari ras yang sama. Mata iblis luar angkasa perempuan itu dipenuhi dengan keraguan. Dia menatap kedua sosok yang dikelilingi oleh iblis dengan ekspresi tidak percaya. Sebelumnya, ketika dia memimpin sekelompok orang untuk berpatroli di tempat ini, dia merasakan bahwa aura itu jelas bukan aura klan iblis. Mengapa auranya berubah begitu banyak sekarang? Mungkinkah dia salah merasakan? Salam, tuanku. Kedua sosok yang dikelilingi oleh ki iblis menangkupkan tangan mereka dengan hormat ke arah iblis ekstraterestrial perempuan. Mengapa kalian berdua ada di sini, bukannya mencari jejak dewa purba? Setan luar angkasa perempuan itu mengerutkan kening dan bertanya. Tuanku, kami mencari jejak dewa purba. Kemudian, kami merasakan aura yang tidak biasa di sini, jadi kami memasuki puncak gunung ini untuk memeriksanya. Salah satu sosok yang dikelilingi ki iblis menangkupkan tangannya dan berkata. Iblis luar angkasa perempuan itu mengangkat sebelah alisnya dan berkata, jadi kau juga merasakannya. Apakah anda menemukan sesuatu? Kedua sosok itu menggelengkan kepala. Salah satu dari mereka berkata, aneh sekali. Saat kami tiba di sini, auranya tiba-tiba menghilang. Seolah-olah menghilang begitu saja. Mendengar ini, iblis luar angkasa perempuan itu mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, menghilang begitu saja. Aneh sekali. Tuanku, pegunungan ini terlalu besar. Kami hanya mencari di sini. Mungkin auranya tersembunyi di pegunungan lain. Tolong izinkan kami pergi ke pegunungan lain untuk mencari. Salah satu sosok itu tiba-tiba berkata, iblis luar angkasa perempuan itu tidak mencurigainya. Dia menganggup dan berkata, silakan. Jangan lupa beritahu saya jika anda menemukannya. Iya. Kedua sosok itu menjawab dengan serius. Kemudian, mereka berubah menjadi dua aliran cahaya dan menghilang. Iblis luar angkasa perempuan itu berdiri diam di sisi gua. Tiba-tiba dia melihat bendera susunan yang rusak di pintu masuk gua. Dia mengambil bendera arai dan melihatnya dengan saksama. Pupil matanya mengecil dan dia berkata, ini baru saja dipasang. Dengan kata lain, tidak bagus. 4687 Ria. Iblis surgawi perempuan itu tiba-tiba berteriak. Seketika, beberapa iblis surgawi bergegas mendekat dan berlutut di depannya. Nyonya, ada apa? Para iblis surgawi menundukkan kepala mereka dengan hormat dan bertanya kepada iblis surgawi perempuan. Apakah kau melihat dua sosok yang diselimuti kabut iblis tadi? Sang iblis surgawi perempuan bertanya dengan tatapan gelap. Kami melihat mereka. Mereka sedang menuju ke gunung selatan dan mengatakan bahwa mereka sedang mencari di daerah itu atas perintahmu. Salah satu setan surgawi menundukkan kepalanya dan berkata, Iblis surgawi perempuan itu melihat ke arah pegunungan selatan dan wajahnya menjadi gelap. Dia menghentakkan kaki kanannya dan berlari ke arah pegunungan selatan. Setelah beberapa saat, iblis surgawi perempuan itu kembali. Namun, cahaya merah di matanya semakin kuat. Rasa frustrasi dan marah memenuhi matanya. Bajingan, ada yang salah dengan kedua orang itu. Bagaimana bisa kau membiarkan mereka pergi begitu saja? Iblis surgawi perempuan itu meraung marah kepada iblis surgawi yang ada di hadapannya, menyebabkan mereka berlutut dan gemetar ketakutan. Nyonya, aura iblis pada kedua orang itu jelas merupakan ki iblis primordial yang sangat murni. Bagaimana mungkin ada masalah? Salah satu setan surgawi berlutut di tanah dan bertanya dengan ragu. Memukul. Akan tetapi, saat iblis surgawi itu selesai berbicara, ia terpental oleh tamparan dari iblis surgawi perempuan. Apakah kamu meragukanku? Iblis surgawi perempuan itu menatap dingin ke arah iblis surgawi yang terlempar dan bertanya dengan nada menakutkan. Aku tidak berani. Sang iblis surgawi buru-buru bangkit dan bersujud berulang kali ke tanah. Ada sebuah formasi yang didirikan di gua ini, dan baru saja didirikan belum lama ini. Kami, para iblis surgawi, tidak memiliki bakat untuk membuat formasi dan memurnikan obat. Hanya dewa purba yang mengetahui metode yang tidak lazim ini. Jadi, pasti ada yang salah dengan kedua orang itu, dan ini merupakan masalah besar. Sang iblis surgawi perempuan menjelaskan dengan tatapan gelap. Nyonya, apakah Anda mencoba mengatakan bahwa kedua orang itu adalah dewa purba? Bukankah kau mengatakan bahwa para dewa purba telah lama bersembunyi di medan bintang tujuh konstelasi di utara? Ini adalah Seven Constellation Starfield di selatan. Bagaimana mereka bisa muncul di sini? Itu benar. Pasukan iblis surgawi purba kita telah menduduki tujuh bintang konstelasi di selatan selama bertahun-tahun. Tidak mungkin dewa purba bisa menyelinap masuk, kan? Bahkan jika dewa primordial datang ke sini, mereka pasti akan mati. Beberapa iblis surgawi berdiskusi di antara mereka sendiri, menganggap hal itu tidak dapat dipercaya. Tujuh rasi bintang-rasi bintang di selatan telah diduduki oleh iblis surgawi selama bertahun-tahun. Itu adalah benteng yang tak tertembus. Mustahil bagi siapapun untuk menyelinap masuk. Iblis surgawi perempuan itu mengerutkan kening. Dia juga bingung. Jika mereka adalah dewa primordial, bagaimana mungkin kedua sosok itu memiliki ki iblis primordial yang begitu murni. Terlebih lagi, dia merasakan ki iblis lebih murni dan lebih maju daripada miliknya, yang membuatnya merasa sedikit khawatir. Kalau saja ki iblis kedua sosok itu tidak terlalu tipis, dia pasti sudah mengira kalau mereka adalah iblis surgawi tingkat tinggi. Tuan, mungkinkah dia seorang pembelot? Bagaimanapun, perang antara utara dan selatan sudah di depan mata. Para pembelot telah muncul dalam banyak pasukan. Kedua orang itu menyelinap. Mereka mungkin telah melarikan diri dari tentara. Tiba-tiba, seorang Skyfin mengisi kekosongan itu. Apa yang dia katakan langsung mendapat persetujuan dari Skyfin lainnya? Skyfin perempuan itu juga sedikit terguncang. Dia melihat bendera formasi di tangannya dan bertanya-tanya apakah kedua orang itu telah menemukannya di dalam gua dan baru saja mengaktifkan formasi-formasi. Jadi dia salah paham terhadap kedua pria itu. Huff. Kalau mereka pembelot dari tentara, maka makin banyak alasan untuk menangkap mereka dan mengeksekusi mereka sesuai hukum militer. Sang Skyfin betina mendengus. Para Skyfin yang lain tunduk, tidak berani membantah Skyfin perempuan. Selanjutnya, tim Skyfin perempuan itu kembali mencari di pegunungan itu. Setelah tidak menemukan jejak, mereka pun pergi dengan enggan. Setelah Skyfin perempuan itu pergi, di sebuah punggung bukit yang tak mencolok di pegunungan selatan, tetesan air tak kasat mata perlahan merembes keluar dan membentuk sosok manusia. Sosok manusia itu tak lain dan tak bukan adalah Zouan. Setelah menipu Skyfin wanita, Zouan dan Mayuji bergegas mendekat. Sebelum Skyfin menyadarinya, mereka berubah menjadi air tak terlihat dan menyatu dengan punggung bukit. Meskipun teknik rahasia Invisible Water Escape tidak berada pada level yang sangat tinggi, Zouan telah menyempurnakannya selama bertahun-tahun dan menggabungkannya dengan teknik primordial-primordial. Bahkan, teknik ini telah menjadi bagian dari teknik primordial-primordial. Sekarang, Formless Water Escape milik Zouan bahkan dapat menipu primordial Skyfin. Hal ini membuat Zouan terkejut. Kakak Ma, keluar. Dengan lambayan lengan bajunya, Zouan melepaskan Mayuji dari dunia besar. Apakah mereka yakin sudah pergi? Mayuji masih sedikit takut dan terus melihat ke depan. Mereka pergi. Zouan mengangguk. Mayuji menghela nafas lega dan berkata dengan sedih, sepertinya medan bintang tujuh konstelasi di selatan telah sepenuhnya diduduki oleh iblis langit. Seluruh Seven Constellations Starfield di selatan sangat luas. Jika tempat ini ditempati oleh Skyfin's, bahkan jika kita bersembunyi di sana-sini, kita akan ketahuan suatu hari nanti. Mata Zouan berkedip, dan dia tiba-tiba berkata, Kakak Ma, saya punya ide, apakah itu akan berhasil? Apa itu? Mayuji bertanya buru-buru. Kita menyusup ke pasukan primordial Skyfin. Kemudian kami mengumpulkan informasi yang relevan. Zouan berkata dengan suara rendah. Pupil mata Mayuji mengecil, dan dia tak dapat menahan diri untuk berteriak. Ku bilang, kau gila. Menyusup ke pasukan primordial Skyfin, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Ekspresi Zouan tenang, dan dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia perlahan-lahan menarik aura iblis di sekitarnya. Kulitnya menjadi hitam, dan tanduk hitam sepanjang beberapa kaki tumbuh di dahinya. Ki iblis primordial yang menyala-nyala terus mengalir keluar dari tubuhnya. Mata merahnya tampak membawa aura iblis yang tak berujung, membuat bulu kuduk berdiri. Saya belum pernah melihat primordial Skyfin sebelumnya, jadi saya tidak bisa menirunya. Sekarang setelah saya melihatnya, dan saya telah menyerap primordial demonik Ki yang asli, penyamaran saya sebagai primordial Skyfin pada dasarnya sempurna. Mata merah Zouan menatap Mayuji saat dia berkata dengan tenang. Mayuji merasakan bulu kuduknya berdiri saat melihat mata merah yang penuh dengan kekerasan itu. Rasa dingin menjalar ke tulang punggungnya. Pada saat ini, perasaan yang diberikan Zouan kepadanya tidak kalah dengan perasaan yang diberikan oleh iblis langit yang pernah dilihatnya sebelumnya. Bahkan, aura iblis yang terpancar dari tubuhnya bahkan lebih mengerikan. Kamu yakin tidak akan ketahuan? Mayuji masih khawatir. Kau tidak percaya padaku, tapi tidakkah kau percaya pada teknik primordial-primordial? Zouan berkata dengan tenang. Teknik primordial-primordial jelas merupakan teknik yang mencuri kekayaan langit dan bumi. Dalam hal meniru aura seseorang, teknik itu hampir 100% akurat dan tidak pernah ada kesalahan. Mayuji menganggup dan mencoba mengedarkan teknik primordial-primordial. Ki iblis menyelimuti tubuhnya dan kulitnya menjadi hitam dan beberapa tanduk hitam keras tumbuh di tubuhnya. Namun, tubuh Mayuji masih seperti bola dan tubuhnya benar-benar sama secara horizontal dan vertikal. Dia lebih terlihat seperti Skyfin yang lucu. Saudara Zouan, bagaimana menurutmu tentangku seperti ini? Mayuji berjalan mendekat dan berputar di depan Zouan, lemak montoknya bergoyang-goyang. Hah! Lebih baik kau lupakan saja. Kamu terlalu gemuk. Zouan menggelengkan kepalanya. Mayuji terdiam. 4688 Atas godaan Zouan beberapa kali, Mayuji akhirnya menyerah menyamar sebagai iblis surgawi. Seperti yang dikatakan Zouan, semua iblis surgawi sekuat lembu, dan sedikit yang gemuk seperti bola seperti Mayuji. Jika Mayuji benar-benar menyamar sebagai iblis surgawi dengan tubuhnya, satu-satunya kemungkinan adalah ditangkap dan diinterogasi. Tak berdaya, Mayuji hanya bisa menyerah pada gagasan untuk menyamar dan bersembunyi di dunia besar Zouan dalam keadaan linglung. Tentu saja, meskipun Mayuji berada di dunia besar, dia masih selalu berhubungan dengan Zouan. Lagipula, Zouan tidak familiar dengan sistem bintang imemorial, jadi ia tentu membutuhkan Mayuji untuk membimbingnya. Tempat terdekat dengan pegunungan ini adalah kota bintang surga yang terbakar. Mari kita ke sana terlebih dahulu. Jika orbit bintang kota ini masih bisa digunakan, kita bisa menggunakan orbit bintang untuk segera berpindah ke kota-kota lain di medan bintang. Suara Mayuji terdengar di benak Zouan. Orbit bintang. Apa itu? Zouan bertanya dengan heran. Dalam sistem bintang imemorial, fungsi orbit bintang yang disebut mirip dengan susunan teleportasi di langit berbintang Anda yang kacau. Namun, jarak teleportasi orbit bintang jauh lebih jauh dari susunan teleportasi, dan diaktifkan dengan bantuan kekuatan bintang. Mayuji menjelaskan dan melanjutkan, Saudara Zouan, sudah saatnya berangkat. Mendengar ini, Zouan mengangguk. Setelah Mayuji menunjuk ke suatu arah, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas mendekat. Burning Heaven Star City merupakan kota raksasa yang cukup terkenal di antara kota-kota di selatan Seven Constellations Starfield. Kota-kota di sistem bintang imemorial sangat berbeda dari kota-kota di seratus domain di luar wilayah tersebut. Wilayah kota bintang begitu luas sehingga sebanding dengan wilayah di seratus domain di luar wilayah tersebut. Dapat dilihat betapa besarnya kota bintang. Ketika Zouan tiba di Burning Heaven Star City, dia benar-benar terkejut dengan kemegahan Star City ini. Burning Heaven Star City adalah kota besar yang dibentuk oleh istana-istana yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, kota besar ini tidak berdiri di atas tanah, melainkan tergantung ribuan mil tinggi di angkasa. Di dasar Star City, bintang-bintang kecil menopang seluruh Star City, memancarkan cahaya abadi. Menurut Urayan Mayuji, langit kota bintang surga yang terbakar diselimuti oleh nyala api surgawi yang tak berujung sepanjang tahun. Zouan mendongak dan memang melihat kobaran api di langit kota bintang surga yang terbakar. Namun, kobaran api ini tidak berwarna emas seperti yang dikatakan Mayuji, melainkan hitam dengan kekuatan iblis yang melonjak. Bukan hanya api di langit, seluruh kota bintang dipenuhi dengan kaki iblis yang melonjak, memancarkan kekuatan iblis yang menggetarkan jantung. Mendesah. Tampaknya iblis surgawi perempuan itu benar. Tujuh rasi bintang di selatan memang telah diambil alih oleh pasukan iblis surgawi. Kota bintang surga yang terbakar ini benar-benar telah berubah menjadi kota iblis. Sungguh menyedihkan. Suara sedih Mayuji perlahan terdengar di benak Zouan. Kakak Ma, tidak perlu bersedih seperti itu. Dewa Dewi Purba belum sepenuhnya dikalahkan. Kalau tidak, iblis surgawi pasti sudah keluar dari sistem bintang purba dan menyerbu sistem bintang purba. Zouan diam-diam menghiburnya. Saudara Zouan benar, kita harus mengandalkan saudara Zouan untuk mengumpulkan informasi. Mayuji mendesah pelan. Zouan mengangguk, melihat kota bintang yang melayang di langit, dia melangkah ke tanah dan terbang, mendarat di gerbang kota-kota bintang. Gerbang kota bintang sangat besar, seolah-olah menghubungkan langit dan bumi. Di kedua sisi gerbang kota, ada puluhan iblis surgawi yang memeriksa banyak iblis surgawi yang masuk dan keluar. Zouan melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa jumlah iblis surgawi yang masuk dan meninggalkan kota itu sungguh tidak sedikit. Ada iblis surgawi yang kuat dan lemah, tua dan muda, dan tidak semuanya adalah prajurit iblis dalam pasukan. Sebagian besar dari mereka adalah pembudidaya nakal dan rakyat jelata. Hal ini sangat mirip dengan ras manusia. Bagaimanapun, meskipun iblis surgawi kuat dan menakutkan, ada iblis surgawi yang kuat dan lemah secara alami, dan mereka juga memiliki kecerdasan yang tinggi. Kemampuan belajar para iblis surgawi ini aku jatuh, iblis surgawi hanyalah makhluk biadab. Mereka bahkan tidak tahu cara membuat pakaian, perhiasan, dan sebagainya. Hanya kekuatan bawaan mereka yang sangat menakutkan dan merusak. Sekarang, para iblis surgawi ini sebenarnya seperti dewa purba dan umat manusia, menjadi sangat teratur dan mengembangkan peradaban yang cukup baik. Suara terkejut Mayuji perlahan terdengar di benak Zouan. Hah! Lihatlah, Burning Heaven Star City sebenarnya memiliki susunan yang besar. Bukankah kau mengatakan bahwa Magatama tidak dapat mengatur susunan, memurnikan pil, atau memurnikan senjata. Zouan tiba-tiba berhenti dan melihat sekeliling kota bintang. Dia dengan tajam merasakan bahwa ada fluktuasi susunan yang sangat kuat di sekitar kota bintang. Itu benar, aneh sekali. Sebelum dewa primordial mundur dari Star City, mereka pasti akan menghancurkan susunan besar, senjata, dan sebagainya. Mengapa masih ada fluktuasi susunan besar di Burning Heaven Star City? Mayuji juga agak bingung. Ayo masuk kota dulu. Zouan menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Dia melangkah menuju gerbang kota. Saat dia mencapai gerbang kota, beberapa iblis surgawi segera menghalangi jalan Zouan. Pemeriksaan rutin. Seorang iblis surgawi melirik Zouan dengan acuh-ta'acuh. Indra keilahiannya yang besar menyapu Zouan, dan hatinya dipenuhi dengan keraguan. Meskipun tubuh Zouan dipenuhi dengan ki iblis, auranya sangat lemah, bahkan lebih lemah dari iblis surgawi biasa. Seolah-olah dia adalah iblis surgawi yang baru lahir. Namun, orang di depannya ini mungkin dia masih bayi iblis surgawi. Hum. Zouan sedikit mengernyit. Ia menemukan bahwa iblis surgawi yang sedang memeriksanya berencana untuk mengebor lautan kesadarannya dengan indra ilahinya yang mengerikan. Zouan mendengus dingin dan segera membuka buku iblis tanpa batas, melepaskan semua ki iblis yang telah diserapnya dari benih iblis primordial. Pada saat ini, bayi iblis yang terikat di domain iblis membuka matanya. Aura iblis yang mengerikan menyeruak keluar dan memenuhi seluruh gerbang kota. Celepuk. Celepuk. Iblis surgawi yang sedang memeriksanya dan iblis surgawi lainnya di gerbang kota semuanya dikejutkan oleh kekuatan iblis ini dan berlutut di tanah, gemetar. Aura Zouan masih belum kuat, tetapi kekuatan iblis yang terpancar dari tubuhnya sangat mengerikan. Itu adalah penindasan iblis surgawi yang superior terhadap Magatama yang inferior. Ya, tuanku, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak mencari jiwamu. Iblis surgawi yang tengah memeriksa lautan kesadaran Zouan begitu ketakutan hingga ia bersujud di tanah, berkeringat dingin. Zouan berdiri diam di tempat, keringat dingin juga membasahi sekujur tubuhnya. Ini karena bayi iblis di wilayah iblis sebenarnya berusaha melepaskan diri dari belenggunya. Bahkan dia takut dengan kekuatan iblis. Tepat saat Zouan hendak kehilangan kendali atas bayi iblis, empat batu primordial-primordial di kedalaman lautan kesadarannya melepaskan cahaya ungu yang kuat dan misterius. Sinar ungu melesat keluar dan menyentuh dahi bayi iblis. Seketika, pola cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tubuh bayi iblis, menekan pola iblis merah yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tubuh bayi iblis. Memanfaatkan kesempatan ini, Zouan segera menutup domen iblis, dan kekuatan iblis yang menakutkan akhirnya menghilang. Zouan melihat sekeliling dan menyadari bahwa banyak iblis surgawi sedang bersujud di tanah, tidak berani mengangkat kepala untuk melihat Zouan. Dia tertegun sejenak sebelum dia mengerti sesuatu. Tuanku, tolong ampuni nyawa kami. Tuanku, tolong ampuni nyawa kami. Saudara Zouan, tampaknya bayi iblis yang kita kendalikan di domen dewa master tidaklah sederhana. Iblis surgawi lebih mementingkan hirarki dibandingkan manusia dan dewa primordial. Iblis surgawi kelas atas mempunyai hak mutlak untuk membunuh iblis surgawi kelas rendah. Saat Zouan sedang linglung, suara terkejut Mayuji terdengar di benak Zouan. Zouan mengangguk. Tepat saat dia hendak membuat para iblis surgawi ini berdiri, dia tiba-tiba menyadari bahwa identitasnya saat ini adalah iblis surgawi kelas atas. Dan iblis surgawi pada dasarnya kejam. Bagaimana mungkin mereka memiliki hati yang penyanyang? Karena kamu tahu kesalahanmu. Kalau begitu kau bisa bunuh diri. Zouan menatap iblis surgawi yang ingin mencari jiwanya. Matanya memancarkan warna merah tua yang kejam saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. 4689 Selamatkan! Selamatkan nyawaku, tuanku! Iblis surgawi yang berlutut di depan Zouan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia terus bersujud kepada Zouan, memohon belas kasihan. Kepalanya berdarah karena bersujud. Jika kamu tidak bunuh diri, apakah anda ingin saya melakukannya sendiri? Suara Zouan rendah dan mata merahnya memancarkan cahaya yang menakutkan saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Hati pengawal iblis surgawi itu bagaikan abu yang mati. Dia menyilangkan tangannya dan menghancurkannya di antara kedua alisnya. Percikan, kepala penjaga iblis surgawi meledak dan mayatnya yang tanpa kepala jatuh ke samping. Para iblis surgawi lainnya berlutut di tanah, gemetar ketakutan, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Iblis surgawi ini baru saja menyinggung perasaanku, jadi aku hanya membunuhnya. Apakah kau menerimanya? Zouan berkata dengan tenang. Para iblis surgawi yang berlutut di gerbang kota buru-buru bersujud. Siapa yang berani tidak menerima ini? Orang di depan mereka ini tampaknya tidak memiliki aura yang kuat, tetapi aura iblis yang tiba-tiba meletus benar-benar menekan mereka. Ini jelas merupakan iblis surgawi tingkat tinggi. Meskipun ada banyak sekali iblis surgawi di sistem bintang kuno, tidak banyak iblis surgawi tingkat tinggi. Masing-masing dari mereka adalah pejabat tinggi suatu wilayah, seperti jenderal atau komandan wilayah yang besar. Bahkan jika keberadaan seperti itu membunuh mereka semua, mereka tidak akan berani mengeluh. Zouan mengabaikan para iblis surgawi yang gemetar ini dan berjalan menuju gerbang kota. Setelah Zouan memasuki kota, banyak iblis surgawi di luar kota menghela nafas lega dan berdiri karena takut. Di antara penjaga gerbang kota, beberapa penjaga iblis surgawi saling berpandangan dan segera masuk ke dalam kota. Mereka berencana untuk melaporkan apa yang terjadi di gerbang kota kepada penguasa kota. Kedatangan iblis surgawi tingkat tinggi jelas merupakan masalah besar. Jika mereka tidak menerimanya dengan baik, seluruh kota mereka akan berada dalam bahaya kehancuran. Tidak lama setelah Zouan melangkah memasuki kota, seekor iblis surgawi kurus dengan hati-hati mengikuti di belakang Zouan. Dia nampaknya takut ketahuan oleh Zouan, jadi dia berjinjit dan mengikuti dari jauh, tidak berani mendekat sama sekali. Tanpa dia sadari dia telah ditemukan oleh Zouan. Apa itu? Zouan berbalik dan menatap lurus ke arah Skyfin kurus di belakangnya. Dia menyadari bahwa aura iblis surgawi ini jauh lebih lemah daripada kebanyakan iblis surgawi dewasa. Dilihat dari ukurannya, dia seharusnya masih di bawah umur. Iblis surgawi yang kurus kering itu begitu ketakutan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Kemudian, dia buru-buru berlutut di tanah dan bersujud. Maafkan aku, tuanku, orang rendahan ini melihat bahwa yang mulia tidak begitu mengenal kota bintang surga yang terbakar, jadi. Jadi Anda ingin menunjukkan jalannya kepadaku? Zouan bertanya dengan tenang. Ya, orang rendahan ini bersedia melayani tuanku dengan segenap hati dan jiwanya. Iblis surgawi kurus itu bersujud beberapa kali lagi, tetapi dia tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat Zouan. Zouan terdiam sejenak. Ia menatap iblis surgawi yang kurus kering dan berkata, Tentu, ini memang pertama kalinya aku datang ke Burning Heaven Star City. Aku akan merepotkanmu nanti. Iblis surgawi yang kurus itu sangat gembira. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Zouan lagi, dia bangkit dan memimpin jalan bagi Zouan. Setelah mengobrol sebentar, Zouan mengetahui bahwa iblis surgawi kurus ini bernama Mosuji. Dia adalah iblis surgawi biasa yang tidak penting di kota bintang surga yang terbakar. Dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai iblis surgawi kelas rendah. Para iblis surgawi biasa ini adalah iblis surgawi yang paling rendah derajatnya dan hanya cocok untuk melakukan pekerjaan serabutan. Status mereka tidak jauh lebih baik daripada budak manusia. Para iblis surgawi tingkat rendah dan menengah itu dapat membantai para iblis surgawi biasa yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam pun. Ketika Mosuji melihat banyaknya iblis surgawi yang berlutut dan bersujud kepada Zouan, dia tahu bahwa waktunya telah tiba untuk mengubah takdirnya. Jadi, dia memberanikan diri dan mengikuti Zouan, berniat menjadi pemandu Zouan. Zouan mendesah dalam hatinya, berpikir bahwa dunia iblis surgawi benar-benar jauh lebih kejam daripada dunia manusia. Hukum rimba tercermin dengan jelas di tempat ini. Tempat ini sangat berdarah dan telanjang. Kalau bukan karena Mosuji adalah Zouan, dia mungkin sudah dibunuh di tempat karena dengan gegabuh merekomendasikan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Zouan juga mengetahui dari Mosuji bahwa semua iblis surgawi memiliki kata iblis dalam nama mereka. Zouan berpikir sejenak dan memutuskan untuk menggunakan nama samaran, Mowen. Nama ini sangat cocok dengan nama Heavenly Demons. Mungkin karena Mosuji telah berhubungan dengan iblis surgawi tingkat tinggi seperti Zouan, dia sangat bersemangat. Sepanjang jalan, dia memperkenalkan geografi terperinci kota bintang surga yang terbakar kepada Zouan, termasuk berapa banyak kota bagian dalam yang ada, berapa banyak kekuatan yang ada, berapa banyak tokoh penting yang ada di sana, dan seterusnya. Dapat dikatakan bahwa Mosuji memeras otaknya, mencoba memberitahu Zouan semua yang diketahuinya untuk mengambil hati Zouan. Kamu mengatakan tidak ada iblis surgawi tingkat tinggi di kota bintang pembakaran surga. Zouan berhenti dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Mosuji dan bertanya. Mosuji menganggup dengan serius dan berkata, ya, eksistensi macam apa yang merupakan iblis surgawi tingkat tinggi. Mereka semua adalah eksistensi yang mirip dengan pejabat feudal. Orang yang paling berkuasa di Burning Heaven Star City adalah penguasa kota, namun dia hanya seorang iblis surgawi tingkat menengah. Pada titik ini, Mosuji melirik Zouan dan berkata, bahkan tuan kota pun jauh lebih rendah jika dibandingkan denganmu. Zouan tidak menjawab perkataan Mosuji, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, ayo cari penginapan dulu. Mosuji tersenyum malu dan buru-buru membawa Zouan ke penginapan terdekat. Tidak jauh dari penginapan. Tiba-tiba, keributan menarik perhatian Zouan. Tidak jauh di depan, ada sebuah toko besar. Pada saat ini, banyak setan surgawi telah berkumpul di pintu masuk toko, menunjuk dan berbisik. Zouan melihat kecelah-celah kerumunan dan samar-samar melihat iblis surgawi berbadan kekar memegang cambuk penuduri, dengan kejam mencambuk sesosok tubuh mungil. Yang mengejutkan Zouan adalah bahwa sosok mungil itu bukanlah iblis surgawi, melainkan seorang gadis manusia kecil. Gadis kecil ini penuh debu dan pakaiannya compang kemping. Sekilas, dia tampak seperti pengemis kecil. Pada saat ini, gadis kecil itu meringkuk dan memeluk tubuhnya, tanpa daya menghindari cambuk. Setiap kali cambuk itu datang, ia akan meninggalkan bekas darah yang dalam pada tubuh gadis kecil itu. Yang mengejutkan Zouan adalah darah gadis kecil itu tidak berwarna merah terang, tetapi berkilauan dengan cahaya kemasan. Darah itu tampak seperti dilapisi emas dan tampak sangat berkilauan. Zouan sedikit mengernyit, dia tidak menyangka akan bertemu manusia di kota iblis surgawi. Mosuji melihat Zouan berhenti dan melihat pemandangan di toko itu lalu mendesah pelan, itulah pemilik toko senjata, mencambuk budaknya di depan umum lagi. Dari nada bicara Mosuji, orang bisa tahu bahwa ini bukan pertama kalinya iblis surgawi dari toko senjata mencambuk gadis kecil itu. Mata Zouan berkedip, tetapi dia tidak bertanya apapun. Sebaliknya, dia berjalan menuju toko. Dia tidak tahu apa-apa tentang iblis surgawi. Meskipun Mosuji ada di sini, dia tidak bisa menanyakan beberapa pertanyaan umum. Kalau tidak, akan mudah baginya untuk dicurigai. Oleh karena itu, Zouan tidak menanyakan identitas gadis kecil itu. Dia berencana untuk menyelamatkan gadis kecil ini dan mencari tahu lebih banyak tentang sistem bintang kuno darinya. Pak, kamu adalah. Mosuji melihat Zouan berjalan pergi dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia segera mengikutinya. Ketika Zouan mendekati toko, para iblis surgawi di sekitarnya segera membuka jalan. Banyak iblis surgawi membungkuk hormat kepada Zouan. Banyak iblis surgawi di sini berasal dari gerbang kota. Mereka semua merasakan aura iblis mengerikan yang dilepaskan oleh Zouan dan tahu bahwa Zouan adalah iblis surgawi yang lebih unggul, jadi mereka tidak berani bersikap tidak hormat. 4690 Tidak ada jendela pop-up, bebas membaca. Hah, siapa kamu? Iblis surgawi yang sedang mencambuk gadis kecil itu tentu saja merasa bahwa suasananya tidak tepat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Zouan berjalan mendekat. Dia mengerutkan kening dan bertanya. Zouan berkata dengan tenang, aku mulai menyukai gadis kecil ini. Serahkan padaku. Setan surgawi dari toko senjata menjadi marah dan berkata dengan dingin, memberikannya kepadamu. Ini budaku, kalau kau tidak ingin mati, kenapa kau tidak nyah saja? Bersamaan dengan itu, Iblis surgawi tiba-tiba meletus dengan aura iblis yang mengerikan dan langsung menyebar ke sekelilingnya, membuat banyak iblis surgawi di sekitarnya ketakutan dan mundur. Zouan berdiri diam seperti gunung, tetapi seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Iblis surgawi dari toko senjata itu lebih kuat dari penjaga. Ketika aura iblis dilepaskan, itu hampir membuatnya jatuh ke tanah. Untungnya, dia memiliki perlindungan dari batu primordial-primordial, mencegahnya mempermalukan dirinya sendiri. Berani sekali kau. Ini adalah Lord Mowen, Iblis surgawi yang unggul. Beraninya kau menyinggung Tuan Mowen. Mosuji berdiri di belakang, penuh percaya diri. Dia menegakkan punggungnya dan berteriak kepada pemilik toko senjata. Pemilik toko senjata itu adalah seorang tukang buli terkenal di daerah ini. Dia pernah bekerja di sana sebagai pekerja sementara dan pernah dicambuk dan dibuli oleh si tukang buli. Sekarang, Iblis surgawi yang unggul di matanya telah mengambil inisiatif untuk datang ke sini. Dia tahu bahwa pemilik toko senjata dalam bahaya. Hah, Mosuji, seorang Iblis surgawi biasa yang rendah hati sepertimu juga ada di sini. Anda mengatakan orang ini adalah Iblis surgawi yang unggul. Saya akan tertawa terbahak-bahak. Pemilik toko senjata itu melirik Zuawan dengan jijik dan melanjutkan, aura ini sangat lemah. Jika dia adalah Iblis surgawi yang unggul, maka akulah Raja Iblis yang agung. Saya benar-benar tidak tahu apa yang saya bicarakan. Dia benar-benar Iblis surgawi yang unggul, hati-hatilah dengan kata-katamu. Kau sedang mencari kematian. Beraninya kau berkata seperti itu tentang Iblis surgawi yang unggul. Petik 2.2 Banyak Iblis surgawi di sekitarnya berdiskusi dan mengingatkan pemilik toko senjata. Melihat perbincangan di sekelilingnya, pemilik toko senjata itu sedikit takut. Namun, harga dirinya sangat kuat dan dia tetap menolak untuk mengakuinya. Aura Zuawan terlalu lemah, bahkan lebih lemah dari Iblis surgawi biasa. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Iblis surgawi unggul? Serahkan dia padaku. Wajah Zuawan tanpa ekspresi. Meskipun suaranya sangat lembut, suaranya sudah dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kembali kitab Iblis tanpa batas dan membuka domen Iblis, berencana meminjam kekuatan Iblis dari bayi Iblis. Namun, dia terkejut saat mendapati bahwa bayi Iblis itu berbaring di domen Iblis, menatapnya dengan tenang. Bahkan ada senyum mengejek seperti manusia di wajahnya. Orang ini seharusnya mengejekku, kan? Zuawan menatap demonik neonate dan tahu bahwa dia jelas tidak berniat untuk bekerja sama. Dia melirik permukaan tubuh bayi Iblis itu dan menemukan bahwa pola-pola Iblis merah pada kulitnya telah sepenuhnya ditekan oleh kekuatan batu primordial-primordial. Dia benar-benar merasa lega. Rohnya berubah menjadi gumpalan dan memasuki wilayah Iblis, memperlihatkan wujudnya sendiri. Kekeke. Bayi Iblis itu memandang Zuawan dan tertawa mengejek. Dia sudah cerdas, jadi dia secara alami dapat melihat bahwa Zuawan ingin meminjam kekuatan Iblisnya, tetapi dia menolak untuk bekerja sama. Si kecil, melihat betapa tidak kooperatifnya Anda, saya sangat bersyukur. Zuawan tersenyum tipis, mengangkat tangannya, dan menamparkan bayi Iblis itu tanpa ampun. Suara tamparan keras itu terdengar sangat keras di wilayah Iblis. Bayi Iblis itu terbang puluhan meter ke belakang, menatap Zuawan dengan linglung dengan matanya yang hitam pekat. Dia jelas tidak menyangka bahwa manusia rendahan di depannya ini benar-benar berani memukulnya. Meskipun tamparan kultifator manusia ini tidak menyakitinya sama sekali, namun itu sudah merupakan penghinaan besar baginya. Lihat saja apakah aku tidak memukulmu sampai mati hari ini? Zuawan sama sekali tidak memberi kesempatan kepada bayi Iblis itu untuk bereaksi. Ia tiba-tiba melompat keluar dan menendang wajah bayi Iblis itu, mengerahkan seluruh kekuatannya setiap saat. Pada akhirnya, dia menggunakan kedua tangan dan kakinya, menamparkan wajah bayi Iblis itu dengan setiap gerakan. Setelah tercengang sesaat, bayi Iblis itu menjadi sangat marah dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Kekuatan Iblis yang mengerikan membumbung tinggi ke angkasa, dan seluruh wilayah Iblis bergemuruh seakan-akan hendak runtuh. Ketika Zuawan melihat ini, dia tersenyum puas. Kemudian, rohnya segera melarikan diri dari wilayah Iblis. Lari setelah menamparkan muka, seru banget. Mengaum, mengaum. Bayi Iblis itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi yang bergema di seluruh wilayah Iblis. Kekuatan Iblis yang mengerikan melonjak keluar dari tubuh Zuawan seperti tsunami yang mengerikan. Saat kekuatan Iblis ini muncul, semua Iblis surgawi yang hadir berlutut di tanah karena ketakutan, gemetar dengan wajah pucat. Wajah pemilik toko senjata itu menegang. Dia begitu takut sehingga dia berlutut di tanah dan bersujud kepada Zuawan, memohon belas kasihan. Pak, maafkan hamba, orang rendahan ini punya mata, namun gagal mengenali Gunung Tai. Pemilik toko senjata akhirnya mempercayai kata-kata Mosuji. Orang di depannya memang Iblis surgawi yang unggul. Kekuatan Iblis ini terlalu mengerikan. Bahkan lebih mengerikan daripada penguasa kota bintang surga yang terbakar. Zuawan mengabaikan pemilik toko senjata itu. Pandangannya jatuh pada gadis kecil yang meringkup di tanah dan gemetar. Kemarilah, perintah Zuawan pada gadis kecil itu. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dengan susah payah, memperlihatkan wajahnya yang lembut dan imut. Sepasang mata besar menatap Zuawan dengan iba, penuh ketakutan. Baru pada saat itulah Zuawan menyadari bahwa kekuatan Iblis di tubuhnya belum menghilang. Dia buru-buru berkomunikasi dengan batu primordial-primordial dan menutup domain Iblis. Ketika kekuatan Iblis di tubuh Zuawan menghilang, banyak Iblis surgawi yang hadir menghela nafas lega. Mereka menatap Zuawan dengan lebih banyak rasa hormat dan ketakutan di mata mereka. Kemarilah. Zuawan berbicara lagi, nadanya menjadi tidak sabar. Gadis kecil itu begitu ketakutan sehingga dia buru-buru berdiri dan berjalan terlatih-tatih ke sisi Zuawan. Dia menundukkan kepalanya dan air mata mengalir di pipinya seperti mutiara. Namun, dia tidak berani menghapusnya. Dia takut kalau-kalau Iblis surgawi yang lebih unggul di sampingnya akan membunuhnya karena marah. Meskipun pemilik toko senjata sering memukul dan memarahinya, setidaknya dia masih hidup. Namun, Iblis surgawi di depannya terlalu kuat dan temperamental. Gadis kecil itu sangat gugup. Haha. Aku benar-benar tidak menyangka kalau kota bintang surga terbakar milikku akan cukup beruntung untuk menyambut kehadiran Iblis surgawi yang unggul. Tiba-tiba terdengar tawa keras dari arah depan, menarik perhatian banyak Iblis surgawi yang hadir. Zuawan melihat ke arah suara itu dan mendapati pasukan elit Iblis surgawi telah muncul di ujung jalan. Pemimpinnya berbadan kekar dan mengenakan baju besi hitam yang menyeramkan. Ia menunggangi seekor kuda jantan Iblis yang dikelilingi oleh Ki Iblis. Ia menatap Zuawan. Salam, Tuan Kota. Salam, Tuan Kota. Petik 2. Petik 2. Ketika para Iblis surgawi yang hadir melihat pasukan Iblis surgawi dan Iblis surgawi menunggangi seekor anak kuda Iblis di depan, mereka semua berlutut di tanah dan berteriak serempak. Zuawan tidak bergerak. Dia berdiri di tempat dan diam-diam menatap penguasa kota Iblis surgawi. Penguasa kota Iblis surgawi tertawa dan perlahan berjalan mendekat bersama pasukan Iblis surgawi. Ia baru turun dari tunggangannya saat sudah tidak jauh dari Zuawan dan maju untuk menyambutnya. Aku adalah penguasa kota bintang surga yang terbakar, Mo Yongchang. Salam, Iblis surgawi yang unggul. Mo Yongchang datang di depan Zuawan dan menangkupkan tangannya ke arah Zuawan. Zuawan menatap Mo Yongchang dalam diam, hatinya hancur. Aura yang dipancarkan samar-samar oleh Mo Yongchang terlalu menakutkan. Aura itu jauh lebih kuat daripada semua Iblis surgawi yang pernah dilihatnya sejauh ini. Apakah ini kekuatan Iblis surgawi tingkat menengah? Pikir Zuawan dalam hati. Terima kasih telah menonton!